berarti makamnya mbak Suramunggola saking pahamnya itu sejaranya perempuan pak Rieh sejaranya Rieh ya, nggak nanti perempuan makamnya tidak pernah perempuan bawa sih, namanya karena dia lupa, dia lupa, dia lupa, dia lupa dia lupa, dia lupa, dia lupa, dia lupa waw karena dia lupa, dia lupa, dia lupa sekarang tadi, dia lupa ini sangat sakit saya harus pulang ini banyak orang-orang yang ingin saya mau saya ada yang saya mau nge-jaga saya mau nge-jaga saya mau nge-jaga saya mau nge-jaga asli ini berarti saya ingin ini ada di penerbangan sudah ada di Surah Penggola ini ada di sana saya lihat seperti ini saya lihat di sini saya lihat di sini yang? yang? yang ini? yang ini? yang ini yang ini yang ini yang ini yang ini yang ini aslinya tiang? yang ini saya bukan ini saya menarik saya lihat saya lihat saya lihat saya lihat saya tak menggerikan melipir-melipir ratusan ini oke oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dulur sejarah dulur danyangan berjumpa lagi dengan kita ya bagaimana kabarnya semoga anda semua selalu dalam keadaan sehat dan bertambah rezeki yang banyak barokah langsung saja ya kita lagi berada di tengah makam kita tadi dapat informasi bahwa di atas oh makamnya ponduri ya mungkin apa itu ya bentar ya ini kita review dulu ini makam kita berada di pemakaman umum tepatnya di desa langon langon serngat ponggok belitar ya jadi jalannya mana ini oke kita ini lagi menyusuri mau ke atas bukit ini terletak di lereng bukit gunung pegat ya gunung serngat yang dimana di atas bukit itu ada sebuah makam yang telah bersemayam seseorang yang bernama bah warok sopoh aduh lali ya bah warok suro sopoh ya nantilah nanti ada di video tadi ya kita cek dulu nanti yang dimana beliau berasal dari ponorogo ya jalanin di nah kita lagi menelusuri mencari jalan yang enak ya ini gini ya situasi keliling kita benar-benar di berada di pemakaman umum yang sangat lebar nah saya sering lewat sini tapi gak pernah masuk seperti ini ya langsung mungkah ya bismillah nantahin ini ada banyak anak tangga ini yang sangat tinggi gini ada banyak makam nah itu ya espor kali ini kita mengunjungi sebuah makam oke ya wah malah hetok pemandangan nih nah kok yang siap anak makam ya ternyata banyak sekali ini makamnya tuh lor aduh kita skip dulu ya itu lor kita melanjutkan perjalanan lagi ini ya disini ada juga makam yang tersembunyi yang dikeliling oleh pagar besi ya dan rimbun sekali ini rumput-rumput sayang sekali gak terawat ya wah hah gak salah wah keren ini makamnya saya tersembunyi bismillahirrahmanirrahim semoga aman bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum rahayu 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 pertanyaan kita sudah hampir sampai ya mungkin itu ya makamnya ini sudah saya cek beliau bernama bahsura menggolo ini juga makan ya bahsura menggolo yang berasal dari apa dari loh makamnya yang cek ya oke mungkin yang atas ya dari ponorogo ya masalah ini makamnya wah banyak banget ini makamnya penuh ya ada makam juga yang di bawah pohon pohon bambu nah itu ya kelihatan ya oke bismillah ini kok wonek ini semua makam kita baru tahu ini ya yang jelas kita tadi sudah minta izin sama kapak jurukunci tadi ya oke bismillah assalamualaikum ini makam lagi permisi ini makam juga ini banyak sekali makamnya aman ya bismillah bismillah permisi assalamualaikum ha apa apa kita niatnya baik banyak ya banyak untuk men-explore dan kita juga bersiarah nanti ya bismillah assalamualaikum rahayu 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 kita sudah sampai hatilah kaget ya contoh macam begini ya lokasinya berada di atas bukit gunung pekat kita keliling dulu ini ada apa ini untuk bandulan banyak wangi kita penghuni ini kelihatannya nyawa sakai tinggi bandulan cacili oke jangan-jangan penghuni ini udah geji apa-apa ini gak ngerti kita gak mau kesitulah ya takutnya nanti ternyata ada orangnya dan kita malah mengganggu kita hanya bertujuan kesini untuk melihat-lihat bersiarah eh masuk gak apa-apa Bismillahirrahmanirrahim permisi Assalamualaikum jadi begini ya telur kondisinya Masya Allah luar biasa ada makan begini ya di atas puncak gunung begat ada bekasnya orang makan juga ya disini ya kita keliling dulu sebentar udah banyak sesajen atau cok gagal kalau di kita ya ya tujuan orang masing-masing kita gak mau kita gak mau mau apa ya mempermasalahkan mereka ini ada juga tempat untuk membakar sajid dan permisi rahayu rahayu ini ada bekas telapak tangan ya atau ini maksudnya apa ya Bismillah permisi rahayu permisi aku lagi unik ya ini asing juga telapak tangan kalau wah ini ada telapak kaki juga dulu ini maksudnya ya ya maksudnya tinggwap kan ini ada telapak kaki ya telapak tangannya kita gak mau mencari tahu lebih dalam lah ya yang jelas seperti ini ada hanya seperti disini gak ada keterangan tulisannya ya yang jelas tadi menurut informasi disini telah bersemayam seorang yang bernama Mbah Mbah Warok Suramenggulu dimana pada waktu beliau wafat mau dimakamkan dalam keadaan hujan pada saat itu liang lahatnya kena sambaran petir ya kalau menurut cerita dari Bapak tadi dan apa lubang liang lahat tadi yang membuat adalah petir Masya Allah ya gini ya enak wong ini enak wong ini enak wong ini enak ya enak ya enak ya enak ada orang tuh enggak tahu ya mungkin ini atau untuk pengunjung yang mau bertujuan nepi atau apa ya enggak tahu ya oh itu kita enggak mau dekat-dekat lor nah itu ternyata ada lantai dua dua lantai oke tingkat lor modelnya enak tinggi nepi melainkan yuk melainkan yuk enak enak saja tinggal sholat sembahyang wong menepi lah mungkin yang di tujuan mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Esa ya karena memang disini kondisinya sangat sunyi jauh dari pemukiman ya ini saya tunjukkan pemukiman penduduk sangat jauh lihat sendiri lihat tadi kita naiknya sejauh nah aduh ya atau ini kita mau ngomongnya rasa skrep jimpanji anong jenitan yang merigi yoga ni none orangnya juga e percinta nah kita masuk dapak prep semega seminta bawang memikir inggrol enggak enggrol enggak 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 Terima kasih telah menonton